Moving Episode 10 dan 11 Pada episode Chris Fitri sebelumnya, telah dibahas mengenai ketiga anak-anak istimewa dengan gen yang menurun dari orang tua mereka. Orang tua Bong Sook terakhir terlihat berjumpa kembali dan Dusik menghampiri Myun yang sedang menunggunya. Namun mereka telah terkepung oleh anak buah Pak Min. Pada episode kali ini, Moving akan menceritakan asal-muasal orang tua Hiso yaitu Juwon dan istrinya Jihee. Kisah dimulai dengan kilas balik ke tahun 1990. Saat itu, Juwon yang dijuluki Boss Monster memasuki sebuah klub terbesar di Ulsan setelah mengalami sesat di jalan. Rupanya kedatangannya sudah ditunggu-tunggu oleh seseorang untuk mengambil alih klub tersebut. Pertarungan pun terjadi dan Juwon hanya seorang diri mengelawan sekelompok orang-orang yang menggunakan senjata tajam. Juwon menyuruh orang ini untuk menandatangani pengalihan klub tersebut. Awalnya terjadi penolakan. Namun, saat dia melihat kesaktian Juwon, menyerahlah dia dan menandatangani surat tersebut. Juwon memberikan surat yang sudah ditandatangani kepada bosnya dan tugas pengambil alihan pun selesai. Luka di tubuh Juwon pun sudah berangsur pulih seperti tidak pernah terjadi luka yang disebabkan oleh senjata tajam. Setelah itu, ia pergi bersama temannya yang merangkap sebagai supirnya. 6 bulan berlalu dan hari itu, Juwon tertabrak. Lalu Juwon mengajaknya berdamai asal orang tersebut memberinya uang sebesar 300 ribu won. Orang itu pun memberikan uang yang diminta Juwon lalu permasalahan selesai. Ternyata, cara inilah yang dipakai Juwon untuk mencari nafkah karena luka di tubuhnya akan segera pulih tanpa bekas. Tak lama kemudian, Juwon sempat berpapasan dengan Jihee, ibu Hiso yang bekerja sebagai pengantar kopi. Namun di sini mereka belum saling kenal. Suatu hari, Juwon bertemu dengan bosnya. Namun ia kaget sebab bosnya ini berteman dengan musuh yang dikalahkannya waktu pengalihan klub. Juwon marah, namun semua ini dilakukan bosnya demi uang. Mereka bermaksud bekerja sama. Juwon pergi meninggalkan mereka dan kembali ke motel tempat tinggalnya. Dan lagi-lagi ia bertemu dengan Jihee, namun seperti biasa tidak terjadi interaksi apapun. Terdengar suara ribut-ribut, Juwon melihat di ujung lorong Jihee yang sedang berargumen dengan pelanggannya saat mengantar kopi. Dan lagi-lagi Juwon hanya diam saja. Pada saat Juwon kehabisan uang untuk bayar sewa, dia akan melakukan pekerjaan tertabrak seperti biasa. Dan uangnya dia bayarkan kepada pemilik motel tersebut. Hari itu, saat bayar di kasir, ia bertemu dengan Jihee dan ia sempat melihat namanya. Sesaat kemudian, Juwon keluar kamar dan ia sempat bertabrakan dengan Jihee. Juwon pun meminta maaf. Di sini Jihee terlihat bingung sebab biasanya orang-orang akan menganggapnya rendah sebab ia hanya pengantar kopi. Beda dengan Juwon, yang menghormatinya bahkan meminta maaf telah menumpahkan kopi. Suatu hari, saat Juwon kehabisan uang, seperti biasa ia akan melakukan aksinya mencari mangsa yang akan mencelakainya di jalan. Namun, kali ini mangsanya malah lari. Dan saat Juwon mengejarnya, ia bertemu dengan Jihee. Jihee bermaksud membantunya untuk mengejar, namun Juwon tidak mau. Dan hanya menanyakan, arah pulang menuju motelnya sebab ia sangat tidak paham mengenai arah jalan. Walaupun sempat nyasar, tapi akhirnya ia berhasil pulang. Keesokan harinya, supir Juwon yang merupakan temannya, mentraktir minum. Di sana ada bos Juwon juga. Mereka minum sampai mabuk, tapi temannya tidak. Ternyata, semua ini adalah jebakan temannya Juwon, yang telah bekerja sama dengan bos yang baru. Mereka bermaksud melenyapkan Juwon dan bosnya yang lama. Mereka mengikat Juwon dan bosnya di mobil, dan mendorongnya ke pinggir laut. Juwon yang sudah tersadar, memohon agar membebaskan bosnya. Di sini Juwon tidak memikirkan bahwa dirinya juga sedang dalam bahaya. Namun, permintaan maaf Juwon diabaikan, dan mereka terus melanjutkan rencananya untuk melenyapkan Juwon dan bosnya. Di dalam laut, Juwon berhasil melepaskan ikatan. Namun, ia tidak berhasil menyelamatkan bosnya, dan ini membuatnya sangat sedih. Jihee yang kebetulan bertemu dengan Juwon, kebingungan melihat Juwon menangis. Tapi ia tidak tahu apa sebenarnya yang membuat Juwon sangat sedih. Juwon datang ke tempat bos baru temannya, dan tanpa ampun ia menghabisi bos tersebut. Sedangkan temannya yang berkhianat, ia hanya membuat sayatan di pipi temannya tersebut, dan masih diberi kesempatan untuk hidup. Namun, sepertinya jiwa pengkhianat temannya tersebut tetap melekat. Kali ini, ia bekerja sama dengan Pak Min yang kepala badan intelijen. Dan Pak Min tentu saja tidak mempercayai begitu saja Juwon yang dijuluki manusia monster. Suatu hari, Juwon nampaknya sudah sangat jatuh cinta pada Jihee. Ia bermaksud untuk memesan kopi di tempat Jihee bekerja. Ia membersihkan kamarnya agar terlihat rapi. Setelah beberapa kali memesan namun bukan Jihee yang mengantar, Juwon tidak menyerah. Ia terus saja memesan sampai akhirnya Jihee datang. Mereka pun ngobrol dan minum kopi bersama sambil membicarakan Hulk yang disukai oleh Jihee. Sebab, menurut pandangan Jihee, Hulk berhati baik. Hubungan mereka pun semakin dekat sebab Juwon rajin memesan kopi dan hanya mau diantar oleh Jihee. Suatu hari, saat Juwon baru pulang, dia melihat ada nama Jihee yang mengantar kopi di kamar sebelah Juwon. Dan saat Juwon melewati kamar tersebut, kedengar suara teriak Jihee dari dalam. Juwon bermaksud membuka pintu tapi terkunci. Ia pun lalu masuk ke kamarnya dan mendobrak tembok kamar sebelah. Terjadi perkelahian di kamar tersebut dan Juwon dapat menyelamatkan Jihee walaupun Jihee sempat dirawat di rumah sakit. Seorang komplotan yang sudah dikurung di gudang motel tersebut berhasil meloloskan diri. Rupanya ia adalah adik dari kepala gangster. Datanglah komplotan gangster tersebut dan menyerang Juwon yang berada di motel. Dan lagi-lagi Juwon dapat mengalahkan komplotan tersebut. Ternyata teman Juwon yang masih diberi kesempatan hidup lagi-lagi berkhianat. Dan kali ini, Pak Min memantau semua keributan yang terjadi. Sebab ia ingin membuktikan sendiri julukan monster yang diberikan pada Juwon. Jihee yang sudah keluar dari rumah sakit kembali ke kedai kopi. Ia diberitahu oleh pemilik kedai bahwa Juwon mencarinya. Jihee pun menelpon namun sepertinya tidak ada jawaban. Tiba-tiba temannya datang dan memberitahu tentang jalanan di sekitar motel tempat Juwon tinggal diblokir sehingga tidak bisa dilintasi. Jihee bergegas pergi ke lokasi sebab ia tahu Juwon pasti sedang dikepung gara-gara keributan kemarin. Akhirnya, Jihee berhasil bertemu dengan Juwon dan menyuruhnya untuk naik ke motornya. Awalnya Juwon menolak karena bisa membayahkan Jihee. Namun Jihee memaksanya untuk naik. Sambil kabur, Jihee juga berteriak bahwa ia adalah pacar Juwon. Jihee terus memacu motornya sekencang-kencangnya demi menghindari kejaran dari komplotan teman Juwon yang berkhianat. Juwon berhasil melindungi Jihee dari tabrakan dengan mobil para gangster walaupun Juwon sendiri juga terluka parah. Dan pada saat temannya akan menghabisi Juwon dengan senjata api, terlihat di awan ada dusik yang lebih cepat melepaskan peluru dari atas. Dan teman Juwon ini pun tidak terselamatkan. Juwon melihat dusik sekilas walaupun dia sudah terluka parah. Jihee yang sudah selamat berbagi cerita dengan para lansia di rumah sakit tentang kisah hidupnya yang membawanya sampai bertemu dengan Juwon yang dicintainya. Di tempat lain, Juwon sekarang sudah direkrut sebagai anggota Badan Pertahanan Nasional. Dan Pak Min juga mengatakan bahwa data-data kekerasan masa lalu Juwon dihapus walaupun bisa kapan saja dibatalkan. Dan Juwon akan bekerja sama dengan atasannya yang bernama Dusik. Di sini Juwon kembali teringat pada Dusik yang pernah menyelamatkannya. Waktu berlalu, Juwon terlihat mendatangi kedai kopi Jihee. Mereka mengobrol dan minum kopi bersama melepas rindu. Itulah akhir dari episode 11 Moving. Terima kasih telah menonton!